Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo berjumpa lagi dengan saya pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan suatu informasi pada teman-teman semua mengenai pembagian grup lidah di babak 44 ini karena kita sudah tahu bersama bahwa di grup 56 sudah selesai tadi malam dan sekarang lidah Indonesia sudah memasuki grup top 44 di tahun 2020 ini pada grup 44 ini metode pembagian grupnya tidak lagi sama dengan pembagian grup di top 56 kalau di 56 ada tim merah dan ada tim putih namun pada pembagian grup 44 ini tidak lagi menggunakan metode pembagian tim ada tim merah dan ada tim putih Oke langsung saja kita melihat pembagian grup di top 44 ini sebelum kalian lanjutkan jangan lupa subscribe like dan komen video ini dan jangan lupa juga bunyikan lonceng agar kalian terus mendapati notifikasi tentang informasi terupdate mengenai lidah di tahun 2020 ini grup 1 ada Angga Provinsi Kalimantan Barat dua Viki dari Provinsi Papua tiga Nia dari Provinsi Sulawesi Selatan empat ada Fania dari Provinsi Sulawesi Tenang grup Hai grup 2 Hai grup 2 Asmara dari Provinsi BKI Jakarta kemudian ada dia dari Provinsi Jawa Timur kemudian tiga ada Hari dari Provinsi Jambi kemudian ada empat Sukmar dari Provinsi Sulawesi utara Hai grup 3 Hai ada acu dari Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian dua ada Janna dari Provinsi Papua kemudian tiga ada merah dari Provinsi Aceh dan ada empat Yuyu dari Provinsi Maluku Utara grup 4 satu ada Dias dari Provinsi DKI Jakarta kemudian ada dua Viva dari Provinsi Sulawesi Tenggara ada tiga Jordan dari Provinsi Kepulauan Bangka Bulitung ada empat Wulan dari Provinsi Banten grup 5 ada Andari dari Provinsi Sulawesi Barat kemudian dua Defri dari Provinsi Riau kemudian tiga ada Keket dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dan empat ada Rana dari Provinsi Sumatera Barat grup 6 satu ada Cinta dari Provinsi Bangka Belitung dua ada Gunawan dari Provinsi Maluku Utara kemudian tiga ada Juwana dari Provinsi Sumatera Selatan empat ada Wiranti dari Provinsi Goron Talu grup 7 satu ada Ica dari Provinsi Aceh dua ada Mili dari Provinsi Jawa Barat kemudian tiga ada Kuspa dari Provinsi Sumatera Barat kemudian ada Sinta dari Provinsi Jawa Tenggara grup 8 satu ada Arifun dari Provinsi Banten kemudian dua ada Dini dari Provinsi Sumatera Utara kemudian tiga ada Kia dari Provinsi Kalimantan Barat dan empat ada Soca dari Provinsi Lampung grup 9 satu ada Agung dari Provinsi Bengkulu kemudian ada Erpang dari Provinsi Jambi dan tiga ada Ila dari Provinsi Sulawesi Selatan dan empat ada Mutia dari Provinsi Maluku grup 10 satu ada Dikna dari Provinsi Jawa Timur kemudian ada Hamid dari Provinsi Nusa Tenggara Timur kemudian ada tiga Ibu dari Provinsi Sumatera Selatan dan empat ada Zahara dari Provinsi Keryau grup terakhir grup 11 satu ada Eva dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dua ada Jelsi dari Provinsi DKI Jakarta kemudian tiga ada Mayang dari Provinsi Lampung dan empat ada Pausal dari Provinsi Sumatera Utara inilah Hadut La Lidah berbagai Provinsi yang akan tampil di Babak 44 setelah melewati dan lolos dari Babak 56 yang sudah selesai terima bagi para fan-fan ataupun pendukungnya jangan lupa terus mendukung mereka di Lidah Indosiar 2020 ini dengan cara SMS di 978288 dan juga bisa vote melalui aplikasi Tokopedia secara gratis dukung Dukal Lidah Provinsi Anda atau dukung peserta Lidah favorit Anda terima kasih sudah mengaksikan video ini saya ucapkan banyak terima kasih selamat meniksik selamat menikmati su for